Perbandingan antara mesin bensin dan mesin diesel Untuk menjaga performa mobil, pengguna harus memilih mobil dengan tipe bahan bakar yang sesuai saat ini Mobil dengan mesin gasolin atau bensin dan diesel menjadi dua tipe mobil yang paling banyak dimenati dan digunakan oleh masyarakat Tetapi ada juga pengguna yang hanya percaya kepada salah satu tipe mobil saja Hal ini terjadi lantaran mobil dengan bahan bakar tertentu yang dipilih sejak awal telah dipercaya pengguna Karena mungkin performanya yang lebih andal ketimbang mobil dengan jenis bahan bakar lainnya Inilah yang harus pengendara ketahui mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing mobil Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten-konten RU Abadi Motor Silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di komentar Kita akan belajar bersama-sama Mari kita lanjut ke pembahasan Yang pertama, emisi dan lingkungan Dari segi asap yang dikeluarkan dari hasil pembakaran bahan bakar mobil bensin Terlihat lebih bersih Namun sebenarnya mengandung lebih banyak polutan Sedangkan mobil bermesin diesel warna asapnya terlihat lebih gelap Namun lebih ramah lingkungan Untungnya, masing-masing pengembang sudah melakukan berbagai upaya Untuk mengurangi bahaya dari gas buang mobil mereka Di antaranya, dengan menerapkan standar emisi Euro 4 Hingga penggunaan komponen-komponen yang mampu mengurangi bahaya gas buang Seperti katalik konverter Yang kedua, performa Mobil bermesin diesel lebih mengarah ke karakter mesin yang tangguh Karena dirancang untuk menghasilkan torsi tinggi pada putaran mesin RPM rendah Sehingga cocok digunakan untuk mengangkut beban berat Atau digunakan untuk menaklukan track off-road Selain itu, mobil bermesin diesel juga lebih tangguh saat menerjang banjir Karena tidak memiliki komponen pengapian listrik seperti busi Sehingga apabila bagian mesin terkena air Risiko adanya arus pendek hampir nihil Meski tangguh, mobil diesel cenderung memiliki mesin yang lebih berisik Dan lebih terasa getaran mesinnya Dibandingkan mobil bensin yang biasanya lebih halus Namun, tidak perlu khawatir Para produsen mobil sudah mengembangkan solusinya Dengan memberikan turbo diesel pada beberapa mobil Untuk mengurangi bising pada mesin Sementara itu, mobil bermesin bensin dirancang untuk akselerasi dan responsif Sehingga mobil bermesin bensin terasa lebih cepat dan ringan Dalam memacu kecepatan mobilnya Mobil ini lebih cocok digunakan di daerah perkotaan Atau untuk dipakai sehari-hari Yang ketiga, biaya operasional dan perawatan Mobil bermesin diesel biasanya lebih irit dibandingkan bensin Karena mesin diesel lebih efisien dalam mengolah bahan bakar menjadi tenaga Sementara itu, mobil bermesin bensin memiliki lebih banyak varian bahan bakar Mulai dari bensin beroktan 90, 92, 95 hingga oktan 98 dengan harga masing-masing yang berbeda-beda Ini menjadi keuntungan bagi para pemilik mobil bensin Karena mereka lebih dapat menyesuaikan sesuai budget mereka Dari segi perawatan, mesin diesel lebih membutuhkan perhatian ekstra Karena teknologinya sudah lebih komplek Sehingga tidak bisa sembarangan dalam perawatan komponen-komponennya Untuk mobil bermesin bensin dikarenakan perawatannya lebih mudah dan tidak perlu rumit Maka biaya perawatannya pun cenderung lebih murah Di sini dapat disimpulkan bahwa bermesin diesel memiliki lebih banyak tenaga dan lebih irit bahan bakar Sedangkan mobil bermesin bensin mengutamakan akselerasi dan kecepatan Biasanya perawatan bulanannya pun juga lebih murah Itu tadi beberapa pertimbangan yang bisa digunakan sebelum memutuskan membeli mobil bensin atau mesin diesel Apapun pilihannya nanti, dalam memilih mobil pastikan kamu mendapatkan penawaran terbaik